Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prediksi OSK Geografi tahun 2004 untuk nomor 57 dan 58 Soal nomor 57 Istilah nodal akrab dikenal dengan wilayah Nah jadi wilayah itu secara umum terbagi menjadi tiga jenisnya Ada wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernacular Wilayah formal itu erat hubungannya dengan lingkungan fisik Seperti di desa Kalau wilayah fungsional itu erat hubungannya dengan lingkungan sosial yang kuat Nah lingkungan sosial disini membahas tentang aktivitas manusia yang padat Seperti di perkotaan fungsional Kalau vernacular adalah wilayah berdasarkan perseptual atau pandangan Nah istilah nodal, nodal itu akrab dengan wilayah fungsional Jadi jawabannya D Oke disini ada dijelaskan bahwa formal itu berhubungan dengan fisik geografis Homogenitas itu keseragaman Vernacular itu adalah istilah atau nama-nama lokal yang digunakan untuk Oleh masyarakat setempat untuk menyebut suatu wilayah fungsional Nah wilayah dengan keterkaitan atau hubungan fungsional tertentu Biasanya berpusat pada titik pusat atau nodal Contohnya wilayah layanan transportasi Akuatik itu lingkungannya terkait dengan air Seperti sungai, danau, laut, dan ekosistem air lainnya Soal berikutnya Makna threshold yang benar dalam teori tempat central kristaller adalah Nah ketika kita membahas threshold yang langsung kita pikirkan apa? Ambang batas gitu ya Nah jadi threshold itu adalah jumlah populasi penduduk minimum Yang dibutuhkan agar persediaan barang dan jasa berjalan lancar Jadi C jawabannya Nah teori kristaller atau teori tempat central Tendapat konsep yang disebut jangkauan, rank, dan ambang atau threshold Rank adalah jarak yang perlu ditempuh manusia Untuk mendapatkan barang kebutuhannya pada suatu waktu tertentu saja Adapun threshold adalah jumlah minimal penduduk Yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang Itulah pembahasan nomor 57 dan 58 Tetap stay di Ayo, kita belajar